Intro Webinar ini kami selaku GammaVet sebagai salah satu organisasi yang berisikan para alumni Gajah Mada Veterinerian merasa perlu untuk mengisi webinar dengan beberapa pertimbangan pertimbangan utamanya adalah telah lahirnya Undang-Undang Incipta Kepertian Nomor 11 Tahun 2020 yang turut merubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Keterlakan dan Kesehatan Hewan terkait dengan kompetensi dan praktek bekerja Pada sektor Kesehatan Hewan dengan tersebutnya Undang-Undang Cipta Kerja ternyata juga menimbulkan permasalahan Pada kesempatan ini kami dari GammaVet menekankan perlunya perhatian sebagaimana telah kami jelaskan di atas yakni berkaitan dengan izin praktek dokter hewan sebagainya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Keterlakan dan Kesehatan Hewan terkait dengan kompetensi dan praktek dokter hewan dalam Pasal 72 yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja Keinginan daripada pemerintah yaitu mempermudah warga Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usaha yang dimana di dalamnya termasuk para dokter hewan kurang lebih hampir 50% mahasiswanya yang telah lulus berkeinginan untuk melakukan praktek mandiri atau membuat klinik hewan nah ini hal-hal yang seperti ini adalah sebuah perubahan yang tidak bisa kita tolak karena adanya perubahan perkembangan ekonomi di Indonesia dimana masyarakat yang memelihara hewan menjadi semakin banyak sehingga diperlukanlah para dokter hewan praktek jadi ibarat sekarang kita sudah sejajar juga dengan dokter manusia karena populasinya hewan, orang yang menyayangi hewan kesayangan ini juga disayangi oleh masyarakat ini kecenderungan yang bisa kita lihat bersama jadi hewan menjadi family sehingga peran dari dokter hewan itu juga sangat strategis disini dan sangat mulia karena tujuan dari dokter hewan itu adalah manusia meriga satwa sewaka yaitu menginginkan kesejahteraan manusia kesejahteraan manusia melalui kesehatan hewan apa yang menjadikan resiko teman-teman di lapangan terutama tadi ada beberapa subsektor peternakan dan kesehatan hewan yang di dalamnya, yang dari undang-undangnya 19 pasal yang diubah itu itu ada hal-hal pendukung sebanyak pasal 34 di pasal 34 di mana diubah pada pasal 34 undang-undang cipta kerja itu perubahan undang-undang 18 tahun 2009 untuk undang-undang 41 tahun 2014 tentang peternakan kesehatan hewan di undang-undang cipta ya undang-undang cipta nomor 11 tahun 2020 di sana di pasal 34 memang ada 19 pasal yang diubah kemudian pasal itu nanti kita diamanahkan di undang-undang itu bahwa akan dibawa ke PP makanya kita lagi nyusun rancangan PP pelaksanaan dari termasuk undang-undang diubah seperti pelaksanaan pasal 6 yang diubah kemudian pasal 22 kemudian 36, 54, 85 atau 5 pasal itu akan kita diamanahkan untuk kita masukin di PP kemudian nanti ada juga tentang perizinan berusaha itu juga di pasal 15 di undang-undang kita akan usahakan untuk diamanahkan masuk ke rancangan PP yang kita sedang susun ini sehingga nanti kita harapkan juga semua stakeholder yang terkait dengan itu mohon untuk mendukung supaya tidak ada hal-hal yang kira-kira kelewat di pasal-pasal itu kemudian tenaga asing kesehatan hewan itu yang saya sebutkan tadi ini lagi kita bahas karena surat izin praktek kesehatan hewan hal tersebut perlu dibahas antara Kementan dan Deputi Kemento yang mengingat surat izin praktek itu merupakan suatu pengaturan pada profesi yang kita harapkan ya yang melekat pada individu dokter hewan atau dokter atau tenaga kesehatan hewan perekonomian kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini berada pada trend positif di kuartal ketiga tahun 2020 dimana pada kuartal 2 2020 terjadi kontraksi sebesar 5,32 ini dan kemudian kita sudah melewatinya dan untuk kuartal ketiga kita mengalami sedikit ada pemulihan ekonomi nasional yang ada pertumbuhan sekitar 5,05 di kuartal ketiga atau kontraksinya mengecil menjadi 3,49 persen year on year perubahan paradigma perizinan dan konsepsi perizinan berusaha dalam undang-undang cipta kerja ini mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin dari berbasis izin ke berbasis resiko resiko risk-based dimana untuk usaha dengan resiko rendah cukup dengan pendaftaran dan resiko usaha yang menengah cukup dengan standar sertifikat dan standar dan yang mempunyai resiko tinggi dengan izin undang-undang cipta kerja mengakomodir kemudahan dan penyedahanaan di sektor pertamanya dapat dilintahkan kepada pemerintah daerah baik untuk perizinan melalui set pintu dan berbasis aplikasi online sehingga mudah dan cepat adanya durasi waktu pengurusan izin hanya perlu satu kali mengajukan izin kemudian penghapusan ketentuan persyaratan investasi dan pengaturan terkait penanaman modal dalam undang-undang kesehatan hewan dan cukup diatur dalam undang-undang penanaman modal saya dapat melihat bahwa semangat undang-undang 617 tahun 2020 tentang kipta kerja ini untuk memfasilitasi semangat liberalisasi perdagangan sebagai konsekuensi ratifikat Indonesia terhadap forum WTO ingat ya bahwa liberalisasi perdagangan itu bukan sesuatu yang negatif nanti kalau perlu saya jelaskan kenapa tidak negatif karena Bapak Presiden rupanya merasa itu negatif sehingga pada saat beliau menjelaskan tentang Omnibus Law di Istana Bokor menyatakan bahwa Omnibus Law ini ada kaitannya dengan RCEP Regional Corporation on Economics yang ditandatangan Indonesia pada tanggal 15 November kalau Omnibus Law kan tanggal 2 November tapi RCEP ini dibuasnya sudah 7 tahun jadi setelah 7 tahun ternyata ada sesuatu yang sangat diperlukan dalam kondisi kita sekarang untuk mempersiapkan banyaknya tenaga kerja yang pengangguran terus yang di PHK tadi ada Ibu Musyalipah tadi Pak Sansul, Pak Sansul, Pak Erick mengatakan 6-9 koma juta tenaga kerja baru 3,5 juta yang PHK itu ya memang kita perlu investasi maka dalam RCEP ini diatur juga ini kerjasama ekonomi antar ASEAN dengan negara-negara tetangga diatur juga hal yang lebih liberal dari DWTO yaitu akses pasar di bidang is exist investasi asing kalau ingin melihat apa dampaknya perubahan pasal-pasal dalam larang cipta terjadi sesuai dengan falsafah ideologi liberalism sebenarnya di sini peran swasta itu akan lebih diutamakan sehingga peran negara dikurangi dan ini juga tampak dalam bujakan lain pada saat merangi pandemi kan harusnya negara itu paling bertanggung jawab undang-undang tentang apa karantina itu ya itu menyatakan tanggung jawab itu di momentan pusat tapi sekarang dilempar ke perintah daerah dan kemudian oh yang paling depan itu adalah individu-individu pakai 3M, 3T itu individu jadi tanggung jawabnya dilempar ke individu nah ini memang sesuai emang falsafah liberal itu begitu tapi falsafah liberal itu sekali lagi sah berdasarkan konstitusi konstitusional nah kalau etika profesi itu sejujurnya diserahkan kepada organisasi profesi dan kalau ada pelanggaran nanti konsumen yang dari korban akan tampak tangan kita serahkan apalagi tadi ibu ibu deputi sudah menjanjikan kan tadi bahwa akan akan ada kemudahan-kemudahan online saja ngisi ngisi online saja nanti dalam waktu yang dibatasi oleh PP sudah akan turun tidak apa-apa gampang akibat pemahamannya bagaimana nah pemahamannya karena kita negara hukum ya harus pakai prinsip negara hukum nah acuannya dimana undang-undang itu acuannya ada di pertimbangannya jadi kalau bapak ibu membaca undang-undang dimulai dari pertimbangannya itulah acuannya karena ada pertimbangan filosofis, sosiologis dan juridis dan kalau mau lebih ilmiah lagi lihat naskah akademiknya di situ pemahamannya dari ibu yaitu satu undang-undang yang merevisi sejumlah undang-undang sekaligus jadi ada beberapa undang-undang AL semua direvisi menjadi satu undang-undang bertujuan untuk merampingkan menyederhanakan berbagai regulasi agar lebih tepat sasaran berpotensi meningkatkan investasi berusaha dan termasuk UMKM membuat biaya suplecen industri manufaktur nasional menjadi lebih produktif dan kompetitif nah ini undang-undang cipta kerja terdiri dan 15 bak pengaturan terkait dengan pertanian pada bagian keempat yaitu penyerdanaan perizinan perusahaan sektor serta memudahkan persyaratan investasi di pasal 29 tadi dijelaskan baik Pak Direktur Kasusma Fed maupun Ibu Diputi ada 6 yang dilakukan perubahan di sektor pertanian jauh-jauh-jauh penggunaan kemudian perlindungan pas tanaman sistem budaya pertanian perlindungan dan pembedaan petani hortikultura peternakan dan kesehatan hewan di samping itu ada undang-undang pangan yang terkaitan dengan pertanian pengusahanan perikanan dan pom ternyata undang-undang karantina tidak masuk dalam rangkaian pasal 29 yang terkait dengan sektor di pertanian karena di kami ini undang-undang 21 adalah terkait dengan perlindungan penyakit terkait dengan keamanan untuk pangan dan pakan terkait dengan keamanan hayati kemudian instrumen perdagangan dan penegakan hukum jadi di undang-undang 21 ini tidak ada terkait dengan terkait dengan peribunan saya sampaikan disini instrumen perdagangan perdagangan dunia ini sudah diatur melalui instrumen di WITU ini Indonesia kalau tidak segera berbena walaupun sudah digabung ratifikasi 94 tapi kenyataannya kami yang ada di karantina kita masih kedodoran kalau kita mengikuti persyaratan-persyaratan terkait perdagangan dunia ini sekarang perdagangan dunia ini hanya terkait dengan teknis kemudian keamanan dan ketertelusuran yang sangat menonjol kita sudah tahu tadi sudah banyak disebutkan ada perubahan bunyi pasal dari undang-undang nomor 18 dan atau nomor 41 tahun 2014 khususnya terkait dengan pelayanan kesehatan hewan di undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang undang-undang kita kerja ini kemudian saya hubungkan dengan permentan nomor 11 tadi sudah saya sebutkan tentang sertifikasi nomor kontrol veterinal unit usaha produk hewan ini karena acuannya masih undang-undang 18 masih wajib mengajukan permohonan saya kira nanti akan mengikuti undang-undang yang cipta kerja itu sendiri nah tantangannya apa disitu tantangan yang kita lihat adalah penguasaan sistem jaminan keamanan pangan secara lebih baik lagi jadi ini sebuah tantangan bagi pendidikan kita dimana undang-undang itu menuntut unit-unit usaha produksi pangan hewan itu produk hewan itu memberikan jaminan keamanan dan kehalalan tetapi di sisi lain di dunia pendidikan kita masih sangat kurang untuk pahana pembelajarannya keamanan